BPJS Kesehatan resmi melancong loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan dan portal Quick Response atau POROS pada Jumat 29 September 2023. Terhususnya di Provinsi Jambi, kegiatan difokuskan di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manap, Kota Jambi. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur RSUD Haji Abdul Manap, Kota Jambi, Rudi M. H. Pardede. Direktur RSUD Abdul Manap, Kota Jambi, Dr. Rudi Maruli, H. Pardede, turut hadir dalam menyebut baik adanya peluncuran loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan dan portal Quick Response atau POROS yang berada di RSUD Abdul Manap, Kota Jambi. Menurutnya, keberadaan loket dan POROS ini akan membantu pasien, terutama peserta JKN, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Masalahnya, sejauh ini permasalahan yang sering dijumpai oleh pasien, yaitu membutuhkan informasi tentang pelayanan dan prosedur mengenai BPJS Kesehatan, sehingga diharapkan dengan adanya unit layanan pengaduan dan loket pelayanan informasi BPJS Kesehatan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Oke, kita tadi sampaikan, hampir 95% pasien di rumah sakit sekarang, rata-rata lapisan BPJS. Tentunya, membutuhkan informasi yang sangat penting, ya, terutama bagi peserta BPJS yang mungkin belum mengetahui atau masih membutuhkan informasi lebih tentang pelayanan dan prosedur terhadap pelayanan BPJS. Jadi, diharapkan dengan adanya SIPP ini, dan juga poros kiar tadi, ya, bermasalahan pelayanan atau komplain pasien bisa lebih berkurang. Dengan adanya layanan informasi BPJS Kesehatan ini, komplain pasien bisa lebih mudah. Ada pun layanan yang bisa diberikan kepada pasien, seperti syarat-syarat administrasi, hingga pelayanan yang didapatkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Untuk diketahui, informasi terbaru BPJS Kesehatan berupa Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan dan Portal Quick Response merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Terima kasih telah menonton!